Ini adalah bagian kedua, siap oke, 1, 2, 3, mulai Tokusatsu adalah salah satu bentuk hiburan Jepang yang paling populer Tetapi sebagian besar film dan program televisi Tokusatsu tidak banyak dikenal di luar Asia Sejarah, Tokusatsu memiliki asal yang paling jauh di teater Jepang awal Khususnya Kabuki, dengan adegan aksi dan pertarungannya Ini memanfaatkan beberapa bentuk efek khusus paling awal, khususnya wayang Tokusatsu modern, bagaimanapun, tidak mulai terbentuk sampai awal 1950-an Dengan kelahiran konseptual dan kreatif Godzilla Salah satu keju monster raksasa paling terkenal sepanjang masa Kekuatan pendorong di belakang tahun 1954 Godzilla adalah artis efek khusus Eiji Suburaya Dan sutradara Ishiro Honda Suburaya, terinspirasi oleh film Amerika King Kong Merumuskan banyak teknik yang akan menjadi pokok genre Seperti yang disebut Sweet Mansion Penggunaan aktor manusia dalam kostum untuk memainkan monster raksasa Dikombinasikan dengan penggunaan miniatur dan set kota yang diperkecil Godzilla selamanya mengubah lanskap fiksi ilmiah dan fantasi Jepang Dan sinema, dengan menciptakan visi Jepang yang unik dalam genre yang biasanya didominasi oleh sinema Amerika Godzilla memulai genre keju di Jepang, yang tetap sangat populer selama beberapa dekade Dengan karakter seperti Godzilla, Mothra, Gamera, dan King Ghidorah yang disebutkan di atas Namun, pada tahun 1957 Serial film pertama yang menampilkan karakter superhero Super Giant dirilis Menandakan pergeseran popularitas yang lebih menyukai pahlawan bertopeng daripada monster raksasa Bersamaan dengan anime Astro Boy Tetsuan Atom Serial Super Giant memiliki pengaruh besar pada dunia tokusatsu Tahun berikutnya, pada tahun 1958 Moonlight Mask Gek Kamen ditayangkan perdana Superheros tetap menjadi hiburan pokok yang layak dan populer selama tahun 1960-an Tetapi sebagian besar tenang dengan beberapa program yang membedakan diri mereka dari jajaran lainnya Ini berubah pada tahun 1966 Dengan duta besar magma Magu Mataisi, ditayangkan di AS sebagai raksasa luar angkasa Menciptakan genre, pahlawan raksasa Dimana protagonis berukuran biasa tumbuh ke proporsi yang lebih besar untuk melawan monster yang sama besarnya Teknik, teknologi setelan Sweet Mission, Sutsumeson, adalah istilah yang digunakan di Jepang untuk menggambarkan proses dalam film dan program televisi tokusatsu Yang digunakan untuk menggambarkan monster menggunakan akting setelan Tidak diketahui secara pasti dari mana istilah itu berasal Istilah ini mungkin telah digunakan untuk membedakan karya setelan dari teknik dinamisasi stop motion Rai Harihausen yang terkenal Setidaknya, itu digunakan untuk mempromosikan kostum Godzilla dari kembalinya Godzilla Waralaba dan produksi Banyak produksi seri tokusatsu memiliki tema umum yang umum di seluruh kelompok Kei Ju Produksi Kei Ju, Duwaisou, Kei Ju Secara harfiah berarti, binatang misterius Terutama menampilkan monster, atau monster raksasa Da Duwaisou, Dai Kei Ju Kei Jin, Kei Jin, Gui Ren Kei Jin secara harfiah, orang misterius Produksi terutama menampilkan penjahat super sebagai karakter sentral Yukai Produksi yang menampilkan yokai, yao guai Yokai menampilkan karakter sentral yang dapat disebut penampakan, roh, atau setan Banyak seri film merupakan seri populer dari seri yokai Waralaba populer, selama setengah abad terakhir, ada serial televisi yang berjalan lama yang seringkali merupakan kombinasi dari beberapa tema lainnya Suburaya Productions memiliki seri Ultra yang dimulai dengan Ultra Ki dan Ultraman pada tahun 1966 P Productions mulai terjun ke Tokusatsu pada tahun 1966 dengan serial ambasador magma Mereka juga berada di balik trilogi Lion Maru yang baru saja berakhir Perusahaan Toei juga memiliki beberapa seri yang termasuk dalam kategori pemrograman Toei Super Heroes mereka Dimulai pada tahun 1961 dengan seri tunggal, Moonlight Mask Kemudian, mereka menghasilkan beberapa seri lama lainnya Dimulai dengan seri Kamen Rider pada tahun 1971 Seri Super Sentai pada tahun 1975 Seri Metal Heroes pada tahun 1982 Dan beberapa seri lainnya Seri komedi Toei Fushigi Toei Fushigi Komedo Sirisu Toho, pencipta Godzilla Juga turut andil dalam menciptakan program Seishin Trilogy, Grand Sacer, Justy Research, Sacer X Dari tahun 2003 hingga 2006 Film Tokusatsu Ada juga berbagai film yang diklasifikasikan sebagai Tokusatsu Tetapi merupakan film fiksi ilmiah umum Ini termasuk peringatan dari luar angkasa Uchujin Tokyo Niarawaru Spaceman muncul di Tokyo Invasi Manusia Neptunus Yuzou Kuaisuchuan Uchukaisokusen Space Hypership Lendir Hijau 3H Ganma Daisangou Uchudaisakusen Kelahiran Jepang Riben Danseng Nippon Tanjo Perang Terakhir Sijie Datsan Zeng Sekai Daisenso Jepang Tenggelam Riben Sen Mei Nihon Chinbotsu Virus Fukatsu no Hai Sayonara Jupiter Sayonara Jupiter Sayonara Jupiter The War in Space Huo Singda San Zeng Wakusei Daisenso Dan Sengoku Jietai 1549 Zan Guo Ziweidui 1549 Sengoku Jietai 1549 Produksi Video Asli Beberapa Produksi Bahkan Produk Porno Juga Disebut Tokusatsu Galaxy Roid Cosmo XX Galaxy Roid Cosmo X Evolver 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 Gainoids Kisah Sedih Gainoido Gainoids Sad Story Gainoids Kisah Sedih Moeo Gadis Naga Dora Gomaruzu Moeo Gadis Naga Garis Orang Barbar SFX Garis Orang Barbar Produksi Serupa Sejak Dampak Dari Toys Spiderman Produksi Superhero Amerika Berdasarkan Buku Komik Seperti Film Marvel Dan DC Dan Acara Televisi Dianggap Tokusatsu Di Wikipedia Bahasa Jepang Produksi Tokusatsu Non Tradisional Film Dan Program Televisi Tokusatsu Non Tradisional Tidak Boleh Menggunakan Efek Khusus Konvensional Atau Tidak Boleh Dibintangi Oleh Aktor Manusia Setelan Adalah Karakteristik Dari Tokusatsu Namun Beberapa Produksi Mungkin Menggunakan Stop Motion Sebagai Gantinya Untuk Menganimasikan Monsternya Misalnya Majin Hunter Mitsurugi 1973 Pertunjukan Wayang Mingyo Geki Dapat Menggunakan Teknik Tokusatsu Tradisional Tetapi Dimainkan Dengan Boneka Atau Boneka Miss Silika Uchusen 1960 Ginga Sonentai 1963 Dan Kuchutoshi 008 1969 Pembom X Go Nage 1980 Beberapa Tokusatsu Mungkin Menggunakan Animasi Selain Komponen Aksi Langsungnya Misalnya Ekspedisi Dinosaurus Suburaya Productions Bone Free 1976 Dan Dinosaur War Izenbok 1977 Pro Res Snow Hoshi Astekaser 1976 Produksi Yang Dipengaruhi Tokusatsu Di Luar Jepang Teknik Tokusatsu Telah Direplikasi Di Luar Jepang Karena Popularitas Film Godzilla Pada Tahun 1961 Inggris Membuat Sendiri Film Bergaya Godzilla Gorgo Yang Menggunakan Teknik Sweet Mission Yang Sama Dengan Film Godzilla Pada Tahun Yang Sama Saga Studios Di Denmark Membuat Film Monster Raksasa Bergaya Godzilla Lainnya Reptilicus Monster Film Ini Dihidupkan Menggunakan Boneka Di Set Miniatur Pada Tahun 1967 Korea Selatan Memproduksi Film Keju Sendiri Berjudul Taiku Sooyonggari Pada Tahun 1975 Show Brothers Studio Memproduksi Film Superhero Berjudul The Super Inframan Berdasarkan Kesuksesan Besar Ultraman Dan Kamen Reader Di sana Film tersebut Dibintangi oleh Danny Lee Dalam peran utama Meskipun Ada beberapa Produksi Superhero Serupa Lainnya Di Hong Kong The Super Inframan Adalah Yang pertama Dengan Bantuan Seniman SFX Jepang Di bawah Sadamasa Arikawa Mereka Juga Memproduksi Film Monster Bergaya Jepang The Mighty Peking Man Pada Tahun 1907 Pada Tahun 2001 Buki X 1 Productions Sebuah Perusahaan Produksi Berbasis Penggemar Perancis Memproduksi Serialnya Sendiri Jushi Sentai France 5 Sekarang Disebut Sinten Jushi France 5 Sebuah Penghargaan Untuk Seri Super Sentai Toei Yang Sudah Berjalan Lama Pada Tahun 2004 Peter Tatara Dengan Perusahaannya Experimental Amateur Hero Productions Memproduksi Serial Video Superhero Beranggaran Rendah Berjudul Johnny Robo Yang Merupakan Penghormatan Dekonstruksi Parodi Dari Kamen Reader Dan Genre Henshin Hero Serial Televisi Anggaran Rendah Keiju Big Battle Secara Langsung Memparodikan Film Dan Serial Keiju Dan Hero Raksasa Dengan Membenamkan Karakter Berkostum Mereka Sendiri Dalam Pertandingan Bulat Profesional Di Antara Gedung Gedung Kardus Pada Tahun 2006 Serial Korea Selatan Erection Ditayangkan Perdana Sebagai Drama Efek Khusus Anak Anak Gayanya Mengingatkan Pada Teknik Tokusatsu Pada Tahun 2006 Mighty Mosin Amor Ranges Ditayangkan Perdana Di Internet Sebagai Spoof Power Ranges Tetapi Dengan Cepat Diambil Oleh MTV UK Untuk Disiarkan Pada Tahun 2006 Insector Sun Penghargaan Anggaran Rendah Untuk Kamen Reader Diproduksi Oleh Penggemar Brasil Selain Itu Seri Sport Ranger Bergaya Thailand Sentai Mulai Mengudara Pada Agustus Tahun 2006 Pada Tahun 2008 Animasi Alpha China Mulai Memproduksi Sendiri Franchise Tokusatsu Seperti Kamen Reader Pahlawan Logam Seri Pahlawan Armor Dan Kemudian Pada Tahun 2011 Alpha Memulai Tim Battlestrike Mereka Giant Shaffer Sebagai Angsuran Pertama Dari Tim Battlestrike Seperti Super Sentai Seri Dan Pada Tanggal 1 Juli Tahun 2019 Transform Film And Dive Into Eden Dari Vietnam Mengumumkan Angsuran Pertama Dari Seri Mighty Guardian Mirip Kamen Reader Super Sentai Mighty Guardian Los Avian Yang Direncanakan Untuk Shooting Pada Awal Tahun 2020 Adaptasi Godzilla King of the Monsters Pertama Kali Didabbing Kedalam Bahasa Inggris Pada Tahun 1956 Satu-satunya Tambahan Untuk Film Tersebut Adalah Aktor Amerika Raymond Boer Dan Ultraman Mendapatkan Popularitas Ketika Film Tersebut Juga Didabbing Untuk Penonton Amerika Pada 1960 Masuknya Utama Adaptasi Tokusatsu Datang Pada 1990 Dimulai Pada 1993 Dengan Pembelian Rekaman Oleh Saban Entertainment Dari Angsuran Ke-16 Towi Dari Seri Super Sentai Mereka Yang Sudah Berjalan Lama Kyori Sentai Zurenger Menjadi Mighty Morphin Power Ranges Dan Mulai Populer Waralaba Power Ranges Adaptasi Cuplikan Dari Choujinki Metalder Jiku Sensi Spielban Dan Uchuke G-Sider Beberapa Seri Dalam Seri Metal Hero S Menjadi VR Troopers Pada Tahun 1994 Ini Diikuti Oleh Adaptasi Dari Seri Kesembilan Dikamen Reader Black Rx Menjadi Masked Reader Saban Pada Tahun 1996 Dan 1997 Jukol B-Fighter Dan Sekuel B-Fighter Kabuto Menjadi Big Bad Bit Borgs Dan Sekuel Bit Borgs Metallics Dick Entertainment Pada Tahun 1994 Membeli Rekaman Untuk Denko Choujin Gritman Untuk Menjadi Superhuman Samurai Cyber Squad Agnis Entertainment Mengadaptasi Seri Kamen Reader K-12 Kamen Reader Ryuki Menjadi Kamen Reader Dragon Knight Yang Disiarkan Dari 2008 Hingga 2009 Produksi Asli Amerika Perusahaan Produksi Amerika Juga Memiliki Andil Dalam Menciptakan Apa Yang Oleh Para Penggemar Disebut Sebagai Tokusatsu Amerika Seri Sindikasi Tattoo Teenage Alien Fighters Dari Beverly Hills Adalah Upaya Beranggaran Rendah Untuk Bersaing Dengan Power Rangers Saban The Mystic Knights Of Tyr Nanok Adalah Produksi Asli Oleh Saban Untuk Meniru Seri Power Rangers Mereka Sendiri Serigala Besar Yang Bersindikasi Di Kampus Dan Animorphos Nickelodeon Juga Digambarkan Sebagai Tokusatsu Amerika Karena Teknik Yang Mereka Gunakan Fujiyama Ichiban Adalah Pengambilan Gambar Seri Web 2013 Di Los Angeles Produksi Asing Sebagai Tokusatsu Di Jepang Beberapa Serial Live Action Berbahasa Inggris Didubbing Kedalam Bahasa Jepang Dan Dianggap Sebagai Program Tokusatsu Program Televisi Berbahasa Inggris Seperti Fearable XL5 Stingray Thunderbird Captain Scarlet Yo 90 Doctor Who Lost in Space Smallville Wonder Woman MacGyver Star Trek Xenna Warrior Princes Buffy the Vampire Slayer Charmed Stargate Seksatu Battlestar Galactica Red Dwarf Pahlawan Amerika Terhebat Knight Reader Dan Bahkan Thomas The Tank Engine And Friends Selama era Model Pertunjukan Itu Dianggap Sebagai Tokusatsu Untuk Teknik Dan Tema Efek Khusus Yang Mereka Gunakan Ada Juga Setidaknya Tiga Program Australia Yang Masuk Kedalam Kategori Ini Alien Surf Girls Lightning Point H2O Just At Water Dan Macom Hermites Ultraman Toward The Future Dapat Dihitung Sebagai Pertunjukan Yang Diproduksi Di Australia Tetapi Film Horror Monster Dan Aksi Termasuk Universal Monsters Klasik Star Wars Dan Beberapa Film Yang Menampilkan Kostum Monster Stop Motion Motion Capture Dan Efek Khusus Lainnya Juga Dianggap Sebagai Tokusatsu Karena Sesuai Dengan Standar Klasifikasi Toku Jepang Awal Yang Ditetapkan Oleh Pemirsa Waralaba King Kong Godzilla Godzilla